Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Siti Asia dari kelas biologi A semester 4 Dengan nomor ilmu matiswa 19.08.10.64 Saya disini akan menjelaskan mengenai virus rabies Yang pertama, menurut Rizky dan Puhilan 2020 Rabies ini merupakan penyakit doonosis Yang disebabkan oleh virus rabies dari genus lisavirus Dalam keluarga Pradoviridae Nah, virus rabies ini menyerang sistem saraf mamalia Hal ini terutama ditularkan dari Ailiu hewan penderita rabies ketika Dia menggigit atau digitannya Menggores kulit seseorang Atau juga bisa menjilat luka atau menyentuh Atau juga merusak kulit Pada lapisan mulut, hidung Dapat juga menjadi penularan virus ini Nah, virus rabies ini berbentuk seperti peluru Dengan ukuran 75 nanometer Dengan panjang 880 nanometer Materi genetik virus rabies adalah Single-stranded rhodolisi acid atau SSRNA Yang tidak bersegmen, berpolaritas negatif Lalu genom virus rabies berukuran sekitar 12 kilobase Yakni 11,932 nukleotida Untuk strain virus posteur Dan mengandung lima gen Yang menjadi nukleoprotein Atau biasa disebut N Lalu fosfoprotein Dengan lambang P Matrik protein M Glikoprotein G Dan RNA Dependent RNA polimirase Atau lelgi protein yang dilambangkan dengan L Nah, kelima gen struktural tersebut Dipisahkan oleh Sequin Nequitida Integenetic Yang diapit oleh Sequin leader Atau LE Nah, RNA Dan trailer TR RNA Lalu berat moleker dari masing-masing protein tersebut Di uraikan oleh SMIC pada tahun 1992 Yaitu sebesar 1.009 KDA Untuk L Dan 6.580 KDA Untuk G 5862 KDA Untuk N 35-40 KDA Untuk P Dan 22-25 KDA Untuk N Nah, virus rabies ini mempunyai 2 komponen utama Yakni Berupa inti berupa Nucleolapsida Dan Ridoclonenetoprotein Atau RNP Dan bagian luar Daanya adalah Amplot RNP tersusun Dan atas Nucleoprotein Fosfoprotein RNA polimerase Dan genom RNA Yang berbentuk rantai helix Rantai helix tersebut Tertata secara Rapi Sehingga virus rabies mempunyai Bentuk seperti peluru Lapisan luar Viron Tersusun atas lipid bilayer Dengan ketebalan 7,5-10 Nm Lalu Lapisan ini berasal dari Membran sel Hospes Yang diperoleh pada saat Bullding Dan merupakan amplop virus Pada amplop tersebut Suatu termatik spikas Yang merupakan Venonjolan Julicoprotein Dikalkulasi bahwa Kira-kiranya terdapat 453 metrik G Spik yang terdistributi Pada permukaan Setiap vironya Nah, itu di atas adalah Contoh gambar Virus rabies ini Dapat Berepliklasi dalam sel Hidup Karena virus ini menggunakan Energi komponen sel Hospes Yang mensintesis protein Dan asam nukleus virus Yang diperlukan Pada gambar di atas Merupakan Rangkaian proses replikasi Virus rabies Yakni sintesis mRNA Serta replikasi Genom Terjadi di sitoplasma Dan sel Hospes Nah, protein-protein Struktural Dalam asam nukleus Yang dibentuk Secara tepisah Kemudian dirakit Menjadi part Vertikal virus Yang lengkap Dan kulit Di Ya Allah Nah, virus ini hanya dapat Bereplikasi dalam sel hidup Karena virus menggunakan Energi dan komponen sel Hospes Untuk mensintesis protein Dan asam nukleus Yang virus Terlukan Pada gambar di atas Merupakan rangkaian proses Replikasi rabies Yakni sintesis mRNA Serta replikasi genum Yang terjadi dalam Sikoplasma Sel Hospes Protein-protein struktural Dan asam nukleus Dibentuk secara terpisah Kemudian dirakit Menjadi partikel virus Yang lengkap Dan diikuti dengan Dilepaskannya Viron Keluar sel Lalu replikasi virus rabies Ini dikatalisis Oleh enzim RNA Dependent RNA Polimerase Proses replikasi virus rabies Diawali dengan proses infeksi Melalui pengikatan Etikmen Nah, virus ini Menjadi Ah, salah Ya Allah Replikasi virus rabies Dikatalisis oleh enzim RNA Dependent RNA Polimerase Proses replikasi virus rabies Diawali dengan proses infeksi Melalui pengikatan Etikmen Virus pada reseptor spesifik Yakni Nisotinic Aksilisolin Pada permukaan Membran sel hosped Reseptor tersebut Merupakan reseptor esensial Untuk virus rabies Menuju sel tergen Yaitu neuron Virus selanjutnya Akan mengalami endositosis Yaitu Proses internalisasi Kedalam endosom Yang Perangkaian protein Cell print Melalui Kompartemen Yang disebut dengan Keltrin Coated Manusia yang terinfeksi Melalui jelatan Atau gigitan hewan Yang terjangkit rabies Seperti anjing Kucing Kramusang Tekon Dan kelawan Virus ini Masuk melalui kulit Yang terluka atau melalui mukosa Untuk seperti Konjunitiva Mata mulut Anus Genitalia Externa Atau transpalansi Kornea Infeksi melalui Inhalasi Virus sangat jarang ditemukan Setelah virus rabies Masuk melalui luka gigitan Maka selama 2 minggu Virus tetap tinggal Pada tempat masuk Dan di dekatnya Bergerak mencapai Ujung serabut Taraf posterior Untuk menunjukkan Perubahan-perubahan fungsinya Masa inkubasi virus rabies Ini sangat bervariasi Mulai dari 7 hari Sampai 1 tahun Rata-rata 1-2 bulan Tergantung jumlah virus yang masuk Berat dan luasnya Terutapkan jaringan tempat gigitan Lalu jauh dekatnya Lokasi gigitan Sistem Saraf pusat Dan Persarapan daerah luka Berdasarkan penelitian Rabies ini Bersifat-batap Apabila Menyerang manusia Karena dapat menyebabkan Gaguan fisiologis Psikolog Dan berujung kematian Hal ini menjadi alasan Rabies ini sangat penting di Indonesia Penyakit ini menjadi Krioters Pemarintah Indonesia Yang merupakan Wilayah endemik Rabies Pelaksanaan program Pemberantasan Rabies Dengan meningkatkan Pelaksanaan Eliminasi anjing liar Melalui penguatan kebijakan Pemerintah daerah Mengenai eliminasi anjing liar Mengingat Vaksin terhadap Populasi anjing Selain itu Salah satu cara Pengendalian penyebaran Penyakit ini adalah Melalui Kegiatan komunikasi Informasi dan edukasi Atau KIE Rabies kepada masyarakat Agar masyarakat tahu Dan bisa menghindari Dari virus Rabies itu sendiri Nah Efek dari kesadaran masyarakat Mengenai pengetahuan Mengenai virus Rabies ini Cukup baik Menjadikan daerah tersebut Menjadi sedikit Dari kasus mengenai virus Rabies Lalu diagnostis Konfirmasi hewan Rabies Dapat dilakukan Dengan menggunakan Pertama itu dengan teknik RT-PCR Dengan primer spesifik Dan isolisi Silewisi Pada posisi 308 Dari GNS Dari isolat virus Rabies Selain itu juga Diagnosis dengan virus Rabies Bisa dengan sistem Rabies Dengan sistem berbasis aturan Dengan metode Case-Based Rasoni Mampu mendekatkan penyakit Dengan metode perbandingan Antara kasus lama Dengan kasus baru Dan mencari nilai kemiripan Sehingga mendapatkan solusinya Mungkin cukup sekian dari saya Namun maka lebih banyak perpulangan Dan salam tusuk Terima kasih Terima kasih telah menonton!